Karena tawheed adalah amalan ibadah yang sangat istimewa. Makanya di dalam Al-Quran, perintah pertama kali adalah perintah untuk mentawheedkan Allah. Di surat Al-Baqarah, Allah katakan, Ya ayyuhannas, u'abudu rabbakum. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Maksudnya adalah beribadah dengan mentawheedkannya. Karena ibadah tanpa tawheed tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan tawheed menjadi tujuan diutusnya semua Rasul. Kami telah utus seorang Rasul kepada setiap umat. Tugas mereka apa? Agar mereka beribadah kepada Allah. Dan agar mereka menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Ini amalan yang istimewa jamaah. Kalau tawheed bukan amalan yang istimewa. Untuk apa para Rasul semuanya diperintahkan untuk ini. Untuk apa para Rasul diperintahkan untuk mengajak umatnya mentawheedkan Allah. Kalau tawheed itu bukan amalan yang istimewa. Di dalam sebuah hadith Qudsi. Allah SWT berfirman, Seandainya engkau wahai anak Adam mendatangiku dengan kesalahan-kesalahan yang sangat banyak sekali sampai memenuhi bumi. Saking banyaknya kesalahan sampai kesalahannya memenuhi bumi. Thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qura biha maghfirah. Tapi setelah itu engkau menghadap kepadaku. Tanpa melakukan kesyirikan apapun bentuknya, Maka aku akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi juga. Kata-kata, Engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku dengan apapun. Ini menunjukkan bahwa orang yang mentawheedkan Allah, Dia menjaga tawheednya dari kesyirikan-kesyirikan. Dan ini merupakan amalan yang sangat besar sekali. Sangat istimewa. Makanya Allah membalasnya dengan ampunan yang sangat besar sekali. Ampunan yang sepenuh bumi.